Jumlah calon tunggal di Pilkada Serentak 2018 cukup tinggi. Pilkada calon tunggal melawan kota kosong berlangsung di 15 daerah. Meski hanya akan melawan kota kosong, warga tetap diminta untuk datang ke TPS. Masyarakat diperbolehkan menyoblos gambar paslon maupun kolom kosong, sebab keduanya punya kesetaraan. Jika kolom kota kosong menang, maka kepala daerah dinyatakan tidak terpilih dan akan dilakukan pilkada ulang. Terima kasih.